Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Elita Nuh Delita In this video, we are going to talk about finite and non-finite clause Have you ever heard finite and non-finite clause? Yes, finite clause is a clause that has a subject and verb and may stand around as a representative Jadi, finite clause itu merupakan sebuah clause atau kalimat yang memiliki subject dan kata kerja yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh Dan juga, finite clause can be coordinated Jadi, bisa dijadikan sebagai induk kalimat ataupun dijadikan sebagai anak kalimat Dan perlu diingat bahwa finite clause itu sangat dipengaruhi oleh pensis dan juga person and number Jadi, tergantung dari pensisnya itu sendiri Itu yang disebut dengan finite clause Ini contohnya Nah, like I said before that my finite clause can be coordinated and sub-coordinated Jadi, tadi disebutkan bahwa finite clause ini bisa menjadi induk kalimat seperti ini dan juga anak kalimat seperti ini Ini rendy berarti subject Ini rendy Kemudian, rhizy sebagai verb Rhizy sebagai verb Ini rendy, subject Rhizy sebagai verb Ini adalah komponen-nya Dan di anak kalimat, mana yang menjadi subjeknya? Yang menjadi subjeknya tentu saja we di sini Dan yang menjadi fruitnya adalah now How about that Randy raises his hand consciously? Nah ini yang disebut dengan anak kalimatnya Ini yang disebut dengan anak kalimat Jadi anak kalimatnya bisa sebagai finite clause Kenapa bisa disebut sebagai finite clause? Karena dia bisa berdiri sendiri dan sangat dipengaruhi oleh pensisnya Itu tentang finite clause Kita lihat contoh lainnya Lihat nomor 1 dan nomor 2 Ini di sini The teacher teaches Kalau yang ini The teachers teach Ini pasti ada perbedaan Apa perbedaannya? Di sini The teacher hanya satu The teacher ini hanya satu subjeknya singular Ini sebagai subjek Ini juga the teacher sebagai subjek Namun Perbedaannya ini ada kata Kata huruf S Menandakan bahwa Burunya banyak Ya perbedaannya Kalau satu Kata kerjanya Berakhiran Is atau S The teachers Ya Kemudian Yang banyak plural Ini teachers Ya Tidak berakhiran S atau Is Oke Ini tensisnya apa Nah anak Nomor 1 dan nomor 2 Ya betul sekali Itu tensisnya present and Karena menggunakan kata kerja ke 1 Kita lihat nomor 3 Sekarang The teacher taught Nah ini taught Taut kata kerja ke berapa Ini Taut ini kata kerja bentuk ke 2 Kan Tapi disebutkan bahwa Find and close itu Tergantung atau dipengaruhi dengan Tensis Next Nomor 4 The teacher was teaching Nah ini ada kata was teaching Berarti tensisnya apa? Past continuous tense Past continuous tense Karena ini to be Tues Tapi past Ini berakhiran In Continuous Sekali lagi Yang disebut dengan Find and close itu Sangat dipengaruhi oleh Tensis Ya Perlu diingat bahwa Tadi Sebuah kalimat itu Terdiri dari Subject dan Predikat Minimalnya Ya Tapi ada yang disebut dengan Complement Nah ini dependent Complement clause Ya Complement Kalau mungkin di bahasa Indonesia itu Objek Keterangan Seperti itu Ya Complement clause itu dibagi menjadi 4 Yang pertama Dead clause Yang kedua W-H clause Yang ketiga To infinitive clause Dan yang keempat In clause Atau jarang Seperti itu Nah mana yang termasuk ke dalam Finite clause Yang termasuk ke dalam Finite clause Adalah Dead clause And W-H clause Dan yang nomor 3 Dan 4 Termasuk ke dalam Non-finite clause Di slide selanjutnya Di slide selanjutnya Ini dielaskan Seperti Dead clause Itu Kata Dead clause Complement Can be used to express Factual Or non-factual Information Jadi Untuk Mengungkapkan Informasi Factual Atau Non-factual Bisa berupa Laporan Atau hal yang Dipercayai Dan hal ini Juga bisa Dijadikan Sebuah Proposal Atau Pengajuan Atau Sebagai Saran Ini contoh Daripada Dead clause Ada Yang menyebutnya Dead clause Atau Non-close Seperti ini Nah ini kan Dead clause Ini Dead clause Sebagai Non-close Atau Complement Ini Subject I Sebagai Subject Things Sebagai Verb Nah ini That he Is a good doctor Sebagai Sebagai Complement Tapi Complement Menggunakan Rumus Dead clause Setelah Dead Di sini Ini Dead Kemudian Diikuti oleh I Subject Di sini Langsung Untuk Contoh 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 Dead clause Sebagai Complement Contoh Kalau ini Boleh Enggak Kata Dead Dihilangkan Boleh Langsung Seperti ini I Think He Is A Good Doctor Boleh Dead Dihilangkan Ini Tapi He Is A Good Doctor Sebagai Complement Yang disebut dengan Dead clause Oke Kita Lihat Contoh Yang Lain Misalkan There are two reasons Why I adore Mr. Setiawan Ada dua alasan Mengapa Saya Kan ini Why I adore Mr. Setiawan Ini juga Disebut dengan Finite clause Nanti Finite clause Yang bentuk Kedua Yaitu W H Question There are two reasons Why I adore Mr. Setiawan Setelah kata W ini Ada kata Subject Langsung Kata Ker Hal ini Bisa dijawab Dengan Seperti ini The person Is The person The person Reason Is Alasan yang Pertama Ini menggunakan Rumus That clause That He Ada subjek Kemudian He The second reason Is Sama seperti ini Jadi Bahwa Find that clause Itu Bisa Menggunakan Rumus That clause Yang seperti Misjilasan Barusan Oke Yang kedua Sekarang W H Clause Yang tadi Mis sudah jelaskan Yang ini Why I adore Mr. Setiawan Oke W H Complement Are usually Either Embed Introgative Clause Jadi W H Clause Ini Biasanya Ada dalam Sebuah kalimat Tanya Introgative Contoh Seperti ini We ask What we should do Ini ada kata What W H Itu ada What Why Where Who How How Setelah kata W H Harus diikuti oleh Subject Berbeda dengan Rumus dari Introgative Sendiri Kalau rumus Introgative Itu berarti Di sini W H Question W H Yang Why What Itu Ditambah Helping verb Helping verb Sorry Kalau Kulitanya Helping verb Baru di sini Subject Kemudian Langsung Kata Kerja Atau verb Ini rumusnya W H Helping verb Beda dengan W H Clause Lihat Di sini What Ya Setelah What Ini Bukan Helping verb Kalau ini Berarti What What Kemudian Helping verb Bisa Menggunakan Kata Cute Kalau Melihat Terus Cute Lagi Do Sorry We What Should We Do Ini Kata Kerja Oke What Could We Do Oke Sampai Jadi W H Clause Itu Berbeda Dengan Rumus Introgative Independent Tendernya Ini Contoh Yang Lain What Time Is Ada Orang Yang Bertanya Jam Berapa Sekarang Kemudian Kalian Tidak Tau Jam Berapa Sekarang Kalian Boleh Menggunakan Find Close Jadi Jawabannya Seperti Ini I Don't Know What Time It Is Ini Bukan Is It Tapi It Is Berbeda Ya Lihat Dengan Yang What Is It Dengan It Is Jadi Setelah W H Itu Disini Ada Su C Contoh Lainnya Lagi Misalkan How tall Is She Kenapa Tingginya Dia Perempuan Itu Kalian Tidak Tau Berapa Tingginya Kira Jawabannya Apa Ya Betul Jawabannya Adalah I Don't Know How tall Ini How tall Ya Tuh Sama kan How tall She Ini She Jadi Subject Dulu Disini Subject Dulu Baru Pub Berupa Bagaimana Kalau Pertanyaannya Yang Bentuknya Yes No Question Yang Jawabannya Yes Dan No Ini Bisa Diganti Dengan If Atau Whether Contohnya Seperti Ini Does He Need Help He Does He Need Help Ini Does Berarti Kata kerja Ke Helping Pob Kata kerja Ke Satu Helping Pob Ini Subject Ini Pobuan Jawabannya Jawabannya Bisa Menggunakan I wonder If He needs Help Bisa Menggunakan Kata If Atau Menggunakan Kata Whether Oke Milian Setelah Kata If Atau Whether Disini Subject Subject Lihat Kata kerjanya Needs Kenapa Ini Ada S Karena Subject Satu Semua Dan Kenapa Ini Needs Karena Ini Kata kerja Ke Satu Atau Tensis Present Ten Ini Present Ten Bagaimana Kalau Misalkan Ada Soal Seperti Ini Did Ini Helping Pobinya Miss Ganti Dengan Kata Did Did He Need Help Sama Did He Need Help Maka Disini Jawabannya Responnya I Wonder If He I Wonder If He I Sama Karena Soalnya Seperti Itu Ini Kata kerjanya Berubah Menjadi Kata kerja Bentuk Kedua Needed Needed Nah Seperti ini Nah Ininya Berubah Menjadi Kata kerja Bentuk Kedua Kenapa Ini Berubah Menjadi Kata kerja Bentuk Kedua Karena Tadi Pertanyaannya Menggunakan Tensis Pasten Lihat Needed Needed Ini Tensis Pasten Kesini Nah Karena Tadi Miss Menggunakan Kata Need Kalau Yang Das Ini Kesini Sekarang Non-finite clause Non-finite clause Cannot stand on its own Jadi Non-finite clause Itu kebalikan Dari Finite clause Kalau Finite clause Tadi Bisa Berdiri Sendiri Kalau Non-finite clause Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dan Untuk Finite clause Itu Biasanya Diikuti Oleh To Infinitive Dan Gerent Atau Kata kerja Yang berfungsi Sebagai Kata benda Atau Isilah Lainnya Yang Sering Kalian Kenal Yaitu Verb Inc Bagaimana Contohnya Seperti Ini She Arrived Home To Find The House Empty Nah Ini Yang Digaris Bawahi Ini Termasuk Kedalam Non-finite Nah Ini Non Non-finite Non-finite Karena Ada To Infinitive Nah Ini Ada Kata To To Find To Ditambah Kata kerja Ke Satu Disebut To Infinitive Nah Bagaimana Contoh Dari Bentuk Gerent Atau Kata kerja Yang Berakhiran Inc Seperti Ini I Have Talk About It A Great Deal Since Receiving Your Letter Disini Ada Kata Biasanya Yang Jarang Itu Di Sebelumnya Itu Ada Kata Preposition Ya Ada Since Before After To Pokoknya Preposition Semuanya Langsung Diikuti Kata kerja Berakhiran Inc Ini Yang Disebut Dengan Non Finite Clause Jadi Ya Untuk Non Finite Clause Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dan Biasanya Diikuti Oleh To Infinitive Garant Atau Pass Participle Seperti Itu Ya My Student Bagaimana Nih After You Watch And You Listen What I Explain To You Jadi Setelah Kalian Mendengarkan Apa Yang Miss Jelaskan Sebelum Diakhiri Miss Akan Mengingatkan Kembali Bahwa Finite Clause Itu Bisa Berdiri Sendiri Dan Dipengaruhi Oleh Fensis Ya Dan Juga Orangnya Atau Jumlahnya Kalau Non Finite Clause Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dan Biasanya Dipengaruhi Oleh To Infinitive Dan Garant Jika Ini Bermanfaat Silahkan Subscribe Comment And Share Dan Miss Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Sampai 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 Sampai